Hai everyone, welcome back again di YouTube channel aku Akhirnya setelah sekian lama, mungkin setahun ya Aku udah nggak pernah upload video di YouTube channel aku ini Hari ini aku akan membuat video baru Yaitu bongkar tas makeup artis aku Sebenernya banyak temen-temen aku yang nanya Itu isi tas makeup lu tuh apa aja sih? Kayak gitu kan Nah akhirnya aku pengen buat nih video Untuk mengungkap Atau ngasih tau kalian apa aja sih di tas makeup artis aku ini Ini dia yang aku selalu bawa Kalo misalnya aku harus traveling Ke tempat atau rumah klien aku Biasanya sih di hotel Atau juga mereka stay di hotel gitu kan Atau nggak aku harus ke rumahnya mereka Ini aku bawa kayak kursi portable gitu ya Bisa dibawa kemana-mana Nah ini juga ada sablonan Sablonan Dengan nama aku Aku semua croker makeup artis Waktu itu pas aku beli Ini masih Apa? Polos ya Jadi nggak ada nama aku sama sekali Lalu aku minta tolong sama temen aku Di Jakarta Yaitu Andri Terima kasih ya Karena dia punya usaha sablon Karena dia punya usaha sablon dan aku minta tolong nih sama dia untuk sablonin di material canvas seperti ini Dan hasilnya bagus banget Aku suka Lalu aku juga bawa Ring light Kayak gini Nah ini sudah aku pasang Sebelumnya kalau aku bawa ini bisa kita copot ya Kita copot lalu dimasukkan ke tas seperti ini Di dalam tas ini juga ada apa ya namanya Aku buka Ini apa sih kalau di Indonesia Colokan ya Colokan panjang gitu Karena kan ini kabelnya nggak terlalu panjang Mungkin sekitar 2 meter Kadang tuh Aku harus bawa ekstra colokan gitu kan Supaya nanti gampang pas di rumah klien itu Nah ini dia tas makeup Atau copper makeup artist aku Simple Dan Gampang untuk dibawa kemana-mana Yang aku seneng dari tas ini Karena Dia bahannya materialnya canvas Jadi itu nggak terlalu berat banget Ada kan ya yang copernya tuh Belum diisi aja tuh udah berat Nah aku tuh nggak suka kayak gitu Karena Sebelum kalau belum diisi aja udah berat Gimana diisi gitu kan Nah ini Aku yang Aku suka dari copper ini Karena banyak banget kantongnya Jadi Bisa masukin apa aja gitu kan disini Kita hitung ya Ada berapa kantong Pertama Di sisi kanan dan kiri Ini Ya Ada 2 1 2 3 4 5 6 Jadi ada 6 6 kantong Jadi aku bisa kayak Masukin atau nyusupin apa gitu kan Disini Gitu Ini apa nih Ada garpu Ada garpu juga Jadi Kadang tuh Aku kalau kerja Bisa 7 jam langsung Ngerjain Apa Klien gitu kan ya Ada 7 orang Jadi 7 jam Bisa mungkin lebih Jadi Aku nggak ada isi rahatnya kan Jadi aku kadang-kadang tuh Bawa kayak pisang Udah aku taruh di kontainer gitu kan Terus aku tinggal Bawa Garpu Jadi gampang dimakan Itu tangan aku nggak kotor gitu Oke lanjut aja Kita buka Langsung Koper ini Yuk Langsung aja kita buka Tas Kopernya Seperti ini Ups Nah Jadi ini Dalam Di dalam Kopernya Seperti ini Dia udah termasuk Ininya ya Kayak Apa sih Kalau dibilang Kayak Ada makeup case-nya lagi Gitu loh Nah ini Ada kantong disini Ini isinya Aku selipin Dari Morphe Eyeshadow Kayak gini Terus Aku selipin Kantong plastik juga Karena kan Kadang Kalau kita selipin makeup Pasti kayak ada Sampah Kapas Atau Cotton bud Jadi aku prepare ini Jadi sampahnya aku masukin sini Ntar aku buang sendiri Dan ini juga Aku ada Handuk Handuk hitam Kenapa aku bawa handuk hitam Karena Kalau misalnya Aku kan pasti Taruh Makeup ini Di atas meja Ya kan Di atas meja Nah aku gak mau Meja customer itu kotor Jadi aku Bawa handuk lagi Aku lembarin Di atas meja Baru aku taruh Makeup-makeupnya Nah ini kita langsung Lihat lagi Ada Kotak Ini isinya untuk Disposal Mascara Brush ya Jadi Aku tuh Gak mau Double dipping Jadi kalau misalnya Pake mascara tuh Aku Maskaranya Brush Maskaranya Atau kuas maskaranya Aku pake yang Cuman sekali Buang ya Jadi sekali pake buang Seperti ini Jadi tetep Higienis Lalu aku juga Bawa Tisu basah Ada kapas Ada Yang ini Pertama kita buka Itu ada Glitter Karena customer aku tuh Seneng glitter Jadi aku Selalu bawa ini Nah ini dia isinya Glitter-glitter Aku juga bawa Dari Vocalure Ya ini glitter Terus ada Dari NYX Juga Tonics Kayak gitu Lalu lanjut lagi Ini ada Lipstick Lipstick Kleksi lipstick Aku Karena Customer Setiap customer Pastikan beda ya Ada yang mau Warnanya nude Ada yang mau Warnanya pink Ada yang Warna merah Jadi aku Pastikan Kalau ini Aku bawa Semua nih Lipsticknya Tuh Ada lipgloss Ada yang warna Ungu Ini Aku udah lupa nih Dari mana ya Meraknya Colourpop Ini Colourpop Terus juga Dari Model Rock Ini aku juga suka Ada Dari MAC Biasanya Kalau untuk Bridal Mereka Sukanya dari MAC Warna-warna Yang natural Lalu lanjut lagi Ini juga Isinya Ada Mascara Ada juga Eye Primer Ada Serutan Pencil Terus ada juga Dari Ardell Lem Bulu mata Banyak Ada Gunting juga Untuk Bulu mata Ini Mascara Ada Concealer Juga Ada Primer Jadi macam-macam Ini juga Dari Benefit Ini Mascara Untuk Eyebrow Untuk Alis Ini aku Juga ada Dari Pixie Aku suka Banget Pixie Jadi kalau misalnya Aku kan gak bisa beli disini ya Jadi aku minta tolong mamah aku Kalau mamah aku dateng ke Australia Jangan lupa Tolong Ini ya Aku titip Pixie Eyeliner Karena dia Hitam banget Dan ini kan Dia liquid ya Cair Jadi bagus banget Aku suka Terus Apa lagi ya Kita Pindahkan lagi Selanjutnya Ini dia Favorit Aku Yaitu Eyeshadow Jadi Aku tuh Seneng banget Kalau misalnya Mengerjakan Makeup client Yang Pengen Colorful ya Jadi Colorful Eyeshadow Gitu Gak yang natural Aja Gitu kan Rata-rata Banyak yang minta Aduh Makeup natural Aja deh Gitu kan Tapi ada juga Customer aku Yang Senengnya tuh Yang berwar Ini dia Pat Magra Kalau misalnya Kalian mau lihat Eyeshadownya Seperti apa Seperti ini Waktu itu Ini hadiah Anniversary Dari Suami aku Dia langsung Beli dari Website Pat Magra Lalu Ini juga Aku punya Dari Full Color Ini Aku suka Banget Karena harganya Terjangkau ya Kalian bisa Dapet dari Indonesia Dan Dia High Pigmented Banget Gitu Aku suka Ini Lalu Kita lanjut Lagi Nah ini Dia dari BH Cosmetics Take Me To Brazil Kalau misalnya Kalian lihat Itu Seperti ini Warnanya Bener-bener Berwarna-warni Lalu ada Huda Beauty Ada Be Perfect Carnival Palette Ini juga Favorit aku Karena Warnanya Banyak Lalu ada Dari Too Faced Ini Kita buka Warnanya Warna-warna Natural Ini yang Chocolate Bar Jadi Ini Wanginya Kayak Warni Coklat Unik Banget Nah ini Juga Ada Too Faced Yaitu Chocolate Gold Dia Lebih yang Kayak Shimmery Ini Favorit Aku Juga Lalu Ada Dari Morphe Yang Terakhir Eyeshadow Yang aku Selalu Bawa Aduh Mereka dibuka Saya Nah Warnanya Itu juga Kayak Lebih Ke Bronze Color Gitu Warna-warna Natural Oke Kita Sisihkan Lagi Lalu Ada Yang ini Berat Ini Isinya Ada Foundation Foundation Ada Setting Spray Dari MAC Foundation Ini Favorit Aku Karena Foundation Itu Bisa Bagus Untuk Kulit Kering Ataupun Kulit Yang Berminyak Jadi Aku Selalu Pake Yang MAC Aku Juga Dari Iconic London Setting Spray Aku Pake Moisturizer Dari Nutrigina Ini Bagus Banget Untuk Melembapkan Lalu Juga Ada NYX Atau NYX Aku Hilangnya NYX Ada Vaseline Ups Ada Vaseline Juga Ada 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 Lola Messier Foundation Primer Satu Lagi Dari MAC Jadi Banyak Banget Ada Makeup Forever Juga Jadi Banyak Dan Ini Yang Tas Terakhir Sebenernya Ini Bukan Tas Yang Terakhir Aku Ada Lagi Tas Kayak Gini Untuk Masuk Di Dalam Isinya Brush Tapi Karena Kemaren Kan Aku Baru Selesai Kerja Makeup Jadi Brush Nya Masih Dicuci Masih Masih Basah Jadi Tidak Aku Taruh Di Tas Dan Ini Highlighter Dari Anastasia Beverly Hills Terus Ini Aku Juga Mix Sama Produk Indonesia Juga Yang Aku Beli Makeover Ini Contour Aku Suka Ini Contour Aku Juga Pakai Pixie Pixie Lagi Karena Ini Aku Suka Warnanya Bedak Yang Agak Gelap Karena Orang Orang Disini Mereka Suka Ini Warna Warna Yang Agak Bronze Jadi Mereka Tidak Suka Kalo Kulit Mereka Pucat Atau Putih Beda Kalo Di Indonesia Kita Pengen Putih Kalo Disini Enggak Mereka Tanning Jadi Kayak Badannya Dispray Dengan Kita Bilang Spray Tan Jadi Supaya Kulitnya Lebih Gelap Gitu Jadi Mereka Bilang Supaya Kulitnya Lebih Eksotis Lebih Seksi Makanya Stoknya Foundation Lebih Gelap Bedak Ini Bedak Favorit Aku Dari Australis Brand Australia Ini Formulanya Bener Bener Mirip Banget Sama MAC Tapi Harganya Lebih Terjangkau Aku Juga Ada Bronzer Dari MAC Kalo Misalnya Dibuka Gimana Ya Seperti Itu Lalu Ada Dari Anastasia Lagi Ini Blush On Sudah Mau Habis Aku Ada Vocal Liga Ini Blush On Aku Suka Banget Kayak Aku Suka Banget Dari Vocal Lagi Terus Aku Ada Deep Brow Pomade Dari Chi Chi Ini Brand Dari Australia Kalo Tidak Salah Ada Bronzer Lagi Dari Benefit Ini Hula Aku Suka Banget Ada Highlighter Liquid Liquid Highlighter Dari Iconic Dia Keren Aku Suka Dan Ini Blush On Javra Ini Pegangan Aku Banget Karena Aku Selalu Pakai Ini Supaya Blush On Lebih Tahan Lama Jadi Aku Pakai Ini Dulu Baru Nanti Ditambahin Dengan Yang Blush On Powder Lalu Apalagi Yang Disini Banyak Ini Ada Dari Maybelline Ini Eyeliner Gel Dan Ini Hitam Banget Kalo Yang Tadi Pixie Favorit Aku Untuk Yang Liquid Nah Kalo Yang Ininya Tuh Yang Gel Gitu Aku Suka Banget Dan Ini Makeover Aku Masih Punya Ini Aku Suka Dia Yang Concealer Ada Warna 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 Yang Sering Aku Pakai Itu Hijau Dan Orangenya Gitu Jadi Banyak Produk Produk Yang Dari Indonesia Yang Aku Pakai Juga Jadi Bukan Hanya Brand Luar Aja Gitu Kan Brand Dari Australia Atau Brand Dari Mana Tapi Aku Mix Sama Brand Dari Indonesia Juga Yang Aku Beli Di Indonesia Ya Begitulah Isinya Dari Koper Aku Oh Ya Aku Juga Belum Nunjukin Isi Dari Disini Apa Aja Ini Ada Kipas Aku Selalu Bawa Kipas Bukan Karena Kepanasan Tapi Jadi Kalau Misalnya Aku Mau Spray Pakai Sharing Spray Langsung Aku Kipasin Supaya Cepet Kering Gitu Ini Terus Juga Aku Ada Kaca Lalu Aku Ada Buku Kalau Misalnya Kalian Bisa Tebak Ini Buku Apa Jadi Ini Itu Kayak Foto Album Yang Makeup Yang Pernah Aku Kerjakan Jadi Kadang Kalau Misalnya Klien Itu Datang Rumah Atau Misalnya Aku Datang Ketempat Klien Mereka Gak Tahu Aku Gak Tahu Mau Di Makeup Kayak Apa Gitu Jadi Aku Buku Ini Jadi Kalian Bisa Oke Kamu Bisa Lihat Foto Foto Makeup Jadi Supaya Menginspirasi Kalian Kira-kira Oh iya Aku mau Makeup Yang Seperti Ini Yang Natural Gitu Kayak Dia Pink Eyeshadow Terus Ada Pake Pink Lipstick Juga Terlihat Natural Terus Kayak Seperti Ini Kayak Gitu Jadi Banyak Ya Foto Fotonya Gitu Kalau Misalnya Kalian Atau Klien Aku Bukan Kalian Kalian Sebagai Customer Gitu Kalau misalnya Bingung Mau Pake Oh Mau Makeupnya Seperti Apa Jadi Kalian Udah Ada Oh iya Misalnya Tinggal Tunjuk Aku Mau Yang Seperti Ini Donk Makeupnya Bagus Oke Aku Jadi Ngerjain Seperti Gini Ya Begitulah Ceritanya Apa 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 Yang Aku Bawa Semoga Bisa Mungkin Ngasih Idea Ke kalian Ngasih Ide Kalau Misalnya Oh Untuk Freelance Makeup Artis Bawaannya Seperti Ini Dan Aku Cuma Pengen Ngasih Tau Aja Tidak Selalu Produk Yang Mahal Itu Bagus Dan Tidak Selalu Produk Yang Murah Itu Jelek Gitu Jadi Aku Pake Produk Produk Yang Drugstore Kita Bilang Drugstore Makeup Brand Jadi Maybelline Itu Kan Bukan High End Produk Masih Harga Terjangkau Dan Itu Bagus Aku Suka Terus Aku Pake Produk Yang High End Juga Jadi Aku Mix Karena Aku Pake Produk High End Yang Memang Menurut Aku Bagus Dan Aku Menggunakan Produk Drugstore Yang Terjangkau Tapi Menurut Aku Bagus Gitu Jadi Itu Dia Isi Kopertas Makeup Aku Dan Sekarang Akhirnya Berantakan Di mana-mana Aku Harus Beresin Lagi Jadi Kayaknya Videonya Itu Aja Hari Ini Semoga Ya Setidaknya Bisa Ngasih Gambaran Ke Kalian Apa Aja Yang Aku Bawa Kerempong Apa Yang Selalu Aku Bawa Dan Ini Lumayan Berat Mungkin Sekitar Ada 15 Kilo Untuk Ini Aja Mungkin 10 Kilo 10 Kilo Mungkin Terus Aku Bawa Ini Bawa Itu Juga Ring light Jadi Rempong Gitu Rempong Banget Gitu Jadi Oke lah Itu aja Videonya Semoga Menghibur Semoga Menginspirasi Dan sampai jumpa Ke Atau di Video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.